Selamat pagi Gua baru bangun Sebenernya terus Kemanaan itu banyak yang nanya Gua pake aplikasi apa untuk ngedit video Dan hari ini gua akan sedikit menjelaskan Tapi gua gak akan bikin tutorial Karena memang bukan bidang saya untuk kasih kalian Tutorial dan mengajarkan kalian Bagaimana cara ngeditnya Gua hanya sedikit kasih informasi aja Yang gua akan jelaskan Ini adalah yang versi Macbook Jadi kalo yang kalian punya Macbook Pro Atau Apple Itu ada namanya Final Cut Pro Sebenernya ada iMovie iMovie ini lebih ringan Dan lebih gampang Mana iMovie ya Oh udah gua anin Udah gua anin install Karena gua gak mau di 2 aplikasi Sebenernya ada iMovie itu gratis IMovie itu seperti ini Dan harusnya kalo kalian Udah punya Macbook itu udah input di dalam Macbooknya Di dalam laptopnya Bahwa Kamu udah punya iMovie Udah aplikasi bawaan Nah Yang gua punya ini Yang gua pake sehari-hari Adalah Final Cut Pro Final Cut Pro ini adalah Anaknya dari iMovie Jadi sebenernya Sama persis sama iMovie Cuma fiturnya lebih banyak aja Istilahnya versi kerennya dari iMovie deh gitu Tapi ini bayar Harganya sekitar 3 juta 900 berapa gitu Nah Nah gua gak akan ngajarin bagaimana caranya Tapi gua akan kasih tau Apa namanya Caranya bagaimana kalian bisa belajar Kalau kalian nanya aplikasi yang gampang Itu untuk editing video Bukan ini Kalau aplikasi yang gampang untuk editing video Pastinya kan di handphone Jauh lebih gampang Tapi ya pasti punya keterbatasan Karena ya cuma gitu aja Kalau Final Cut Pro ini memang lebih advance Lebih sulit pemakaiannya Jadi kalau kalian mau tau cara belajarnya Gua kasih tau cara gua belajar Jadi jujur gua itu gak punya background Atau pendidikan editing atau filming Jadi semuanya gua belajar dari youtube.com Dari youtube gua search aja How to edit video Final Cut Pro Nah disini ada banyak banget tuh Ada tutorial-tutorial bagaimana cara pake Final Cut Pro Kayak yang ini Final Cut Pro X Full Class Jadi 36 menit kamu akan belajar Bagaimana cara menggunakan Final Cut Pro Dan banyak banget Atau paling gampang Kalian tinggal Final Cut Pro Tutorial Tuh ada banyak banget kan Jadi sebenernya Jadi sebenernya apapun yang kalian mau pelajarin Asal dan niatnya Kalian tinggal cara di youtube Itu pasti ada gitu Kalian tinggal aplikasiin Dan sediain waktu Dan keinginan dan motivasi Untuk belajar aja Karena gua juga seperti itu Gua sarankan sih Ngikutin jejak gua yaitu Belajar iMovie dulu Karena setelah iMovie udah bisa Baru ke Final Cut Pro nya gampang gitu Karena ya basicnya ada di iMovie Dan ga perlu bayar kalo iMovie Kalo Final Cut Pro harus bayar 3.999.900 Berapa gitu pokoknya Gitu sih Jadi buat temen-temen Semua Kalo mau coba silahkan Searching Yang penting kalo gua liat sih Mendingan Kalian memotivasi diri dulu Menggunakan apa yang ada dulu Belajar dari youtube Baru Kalian Pilih aplikasi yang cocok sama kalian Ini gua akan jelasin untuk macbook dulu Kalo untuk yang pc Atau personal computer Atau Windows Itu pakenya Pakenya Adobe Premiere Ini Sandra lagi Ngedit Adobe Premiere ini Lebih susah sih Menurut gua Karena gua juga Hampir sekarang Belum bisa Cuma Sandra Sama Fajal Yang bisa ya Ya gak San Kelebihannya apa San ini Ini Premiere Kelebihannya Efek-efek lebih berat sih Oh Itu bukan lebih berat sih Nah lebih berat Adobe Premiere Ya Kelebihannya Ya Promo 1 Pasti Buat Windows Jadi buat temen-temen Yang gak suka Apple Atau Macbook Atau gak punya Adobe Premiere Itu bisa masuk ke Semua laptop-laptop kalian Cuma memang agak berat Kalo aplikasi yang lebih ringan Untuk Windows Jujur gua gak tau Gua cuma taunya Adobe Premiere Ada katanya Sony Vegas Pro Tapi Lebih ribet Kalo Premiere ini Mirip-mirip sama Final Cut Pro Cuma Dia lebih apa ya Lebih Apa ya Lebih harus dibuat Lebih gak user-friendly Kalo Final Cut Pro Atau iMovie Itu kayak Semuanya udah disediain Buat lu Kayak transisi Template-template Itu udah ada Efek-efek udah ada Tinggal klik-klik-klik aja Tapi kalo Premiere Semuanya harus manual Gitu Jadi istilahnya Kalo Final Cut Pro itu Mobilnya Matic Kalo Premiere Manual Tapi ya Kelebihannya manual Ya pasti lebih banyak Kan Lebih banyak Explorer gitu Dan skillnya akan bertambah Gitu Udah Mudah-mudahan Bermanfaat Buat temen-temen yang Baru memulai Atau bersita-sita My plan jadi Videomaker Atau Youtuber Ya Itu aja Semoga Semoga Terima kasih Gitu X-Mexo X-Mexo selamat menikmati